Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Kalau para ulama itu berkata, li'annahu dhatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Sedangkan, yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT yang satu saat bisa hilang. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan, mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Lau'adilusye, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Waktu saya masih di Habibahar, Habibahar sering bilang, belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul lah, Nabi? Habibahar sering bilang, belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul lah, Nabi? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwar, itu ukurannya perbandingan yang amat 70 kiai yang alim. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwar, itu ukurannya perbandingan yang amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, belakangan ini ramai sekali yang membahas mengenai pernyataan Habib Bahar yang mengatakan bahwa Habib itu lebih utama daripada ilmu guys. Kemudian ada lagi sebuah cuplikan video, yaitu Ustadz Gilang Gifari, yang memperkuat pernyataan Habib Bahar tersebut. Dan saya pikir wajar sih, dia ini memperkuat pernyataan Habib Bahar, karena Gilang Gifari ini guys, adalah murid Habib Bahar bin Semid. Jadi sekali lagi, wajar kalau guru dan murid, mempunyai pendapat yang sama. Bahkan pendapat Gilang Gifari ini guys, menurut saya lebih ekstrim lagi, dimana dia berpendapat bahwa, satu orang Habib yang bodoh, itu perbandingannya dengan 70 kiai yang alim. Dengan kata lain, satu orang Habib yang bodoh itu, lebih utama dari 70 kiai yang alim guys. Jujur, saya sebagai orang awam, menilai bahwa pendapat ini sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin, satu orang bodoh itu lebih utama dari 70 orang yang alim atau berilmu. bagi saya guys, orang bodoh, ya tetaplah bodoh, sekalipun itu seorang Habib. Dan tentu saja, orang bodoh, mana bisa kita jadikan guru, apalagi dijadikan panutan. Bukannya memberikan pencerahan, yang ada nanti malah menyesatkan umat. Nah, seperti yang saya bilang tadi guys, karena pendapat ini, saya pikir tidak masuk akal, sehingga saya terus mencoba, untuk mencari tahu, ada nggak kira-kira, selain Habib Bahar dan Gilang Gifari tersebut, yang berpendapat seperti itu juga. Dan akhirnya guys, saya mendapatkan juga, sebuah video, Habib Taufik Asgaf, yang juga kebetulan, membahas masalah ini. Ternyata, setelah saya perhatikan, pendapat beliau itu guys, sama saja dengan pendapat, Habib Bahar tersebut. Walaupun, dengan bahasa yang berbeda, tapi subtansinya sama. Bagaimana penjelasannya? Berikut ini videonya guys. Tidak ada, ciri tertentu, tapi, bagi orang yang terbuka hatinya, maka mau tidak mau, disitu ada, ada tersimpan, kekhususian Rasulullah SAW. Nah, kekhususian Rasulullah SAW. Karena itu, kali kita lihat, bagaimana orang-orang daulud itu, mentadim, daripada ahli al-bayt, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan, ada di tubuh tadi itu, mengalir daripada, bid'atul Mustafa. Kita lihat kia-kiai dulu, kita lihat bagaimana, karena itu Ibn al-Arabi, ketika ditanya, mana yang lebih kita dahulukan, alim, yang bukan, sayyid, atau sayyid yang jahil. kalau kita mau mendahulukan, misalnya, ini hanya gambaran ya, tersebut antum itu ya, ini hanya-hanya gambaran, bagaimana mereka itu, bisa menyaksikan, dengan Ainul Basirahnya, takdimnya itu, adalah bukan, kepada syakhs, kepada orang itu, kalau inti, hanya melihat, takdimnya itu, kepada sifulan, 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 inti berarti, masyihatnya pendek, masyihatnya inti, adalah rendah, tapi kalau inti menyaksikan, ini karena Nabi, lain lagi itu, ini adalah turunannya, lain lagi itu, kalau kamu tadi itu, menganggap ini tongkat, ah tongkat yang baru ini, lebih bagus, ini tongkat, pernah dipakai sama Nabi, walaupun sudah lama, kalau perlu sudah kerobos, Anda lebih muliakan, kenapa, berkah tongkatnya Nabi, kalau kamu lihat kain, yang dipakai sama Nabi, itu sudah, sudah memet mungkin sekarang, tapi, yang baru itu, banyak dari sutra itu, dan ini, ya kamu tidak lihat, masyihatnya lain, kamu hanya mengukur dengan, mata kepala kamu, bukan, Aidil Basira, tapi mereka, yang sudah terbuka hatinya, lain lagi, mereka melihat, di situ ada, Bidatul Mustafa, bagi itu orang, jadi sehingga, takdimnya tadi itu, ya tersal-sal, itu mengagungkan dia, dari itu, bersambung dengan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu, Ibn al-Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, Sayyid Jahil, atau, yang bukan Sayyid, tapi Alim, Sayyid Jahil, kenapa, karena kalau, Sayyid ini, dikasih penyakit Junun, apa Junun itu, gila, apakah hilang ke Sayyidannya, enggak, si Alim, kalau dikasih Junun, hilang ilmunya, enggak, Syaraful Ilim, akan hilang dengan Junun, sama Syaraful Nasab, tidak akan hilang, maya, Zul, bil Junun, dengan Junun, ini, masyidatnya lain, iya guys, itulah penjelasan, Habib Taufik Asgaf, yang membahas, tentang, mana lebih utama, ilmu, atau, Habib, dan seperti yang, sudah sama-sama, kita dengar, tadi beliau, mengatakan bahwa, lebih utama Habib, atau Sayyid, daripada ilmu, kenapa, karena menurut beliau guys, kalau seandainya, Habib itu, kemudian, diberikan penyakit Junun, atau penyakit gila, maka, dia tetaplah, seorang Habib, artinya, nasabnya tidak terputus, tapi berbeda, ketika orang yang berilmu, yang diberikan penyakit Junun, atau gila, maka semua keilmuannya, akan hilang, dengan sendirinya, itulah, salah satu, alasannya, menurut beliau, kenapa Habib, atau Sayyid itu, lebih utama, daripada ilmu, oke guys, sekarang, kita dengarkan, pendapat Sayyid Julfikar, yang, juga ikut mengomentari, atau menanggapi, terkait hal ini, dan bagaimana tanggapan beliau, berikut, videonya guys, beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah video, disitu, ada salah seorang, Habib, Fulan, Bin Fulan, Al-Fulani, memberikan penjelasan, tentang, derajat, kemuliaan, antara, seorang, Kiai, dan Habib, ya, disitu, beliau, mengambil, kutipan dari, Ibnu Hajar, jadi, dia mengatakan, bahwa, Kiai yang alim, dibandingkan, dengan, Habib, yang bodoh, ya, itu, jauh lebih mulia, Habib, yang bodoh, daripada, Kiai yang alim, karena, kalau Kiai ini, hilang ilmunya, gila, maka, Kiainya hilang juga, kalau Habib, walaupun, bodoh, walaupun, gila, ya, Habibnya, tetap, karena, darahnya, nah, maaf, saya koreksi, redaksinya, enggak seperti ini, bagaimana, redaksinya, redaksinya, itu, perbandingannya, bukan, pakai, istilah, Kiai, dengan Habib, tapi, memakai, istilah, orang, ajam, ya, alim, yang ajam, dengan, syarif, ya, dengan, sayyid, dengan syarif, disitu, dengan syarif, yang saya tahu, nah, kalau syarif, jelas, syarif ini, zuria rasul, zuria rasul, sebutannya, sayyid syarif, enggak ada yang lainnya, nah, kalau orang biasa, itu ajam, ya, orang biasa, bukan, keturunan rasul, kenapa, saya bilang, ini harus, dikoreksi, ini bahaya, karena pakai istilah, Kiai, sedangkan, Kiai sendiri itu, banyak di Indonesia itu, surya rasul, ya, jadi, banyak, Kiai-Kiai di Indonesia itu, ya, Gus-Gus di Indonesia ini, yang punya nasab, sambung ke, baginda Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak semuanya, saya bilang, banyak, ya, maka, maka, Kiai, atau Gus, atau bahkan, siapapun, ya, orangnya, yang memiliki pertalian nasab, ke Rasulullah, maka, dia sejatinya adalah, seorang, sayyid syarif, jadi, hati-hati, dalam, menyampaikan, pilihlah penggunaan, apa, bahasa yang baik, dan benar, jangan sampai menimbulkan, sesuatu yang multitaskir, apalagi, bisa menjadi sebuah, provokasi dalam bentuk baru nantinya, ini bahaya, bahaya, kasihan umat, jadi, sekali lagi, kalau kita lihat, redaksinya, ya, di situ, yang ditanyakan adalah, syarif, atau, ghoiru syarif, jadi, jelas ya, syarif, atau selain syarif, syarif jahil, dengan, dengan, ghoiru syarif, yang alim, ya, bukan habib, yang bodoh, dengan, kiai yang alim, bukan, keliru ini, sebagai tambahan, catatan, ya, Ibnu Hajar, yang saya sebut tadi, itu adalah, Ibnu Hajar, Al-Haythami, beliau wafat, di, tahun, 974, Hijriah, kalau dikaitkan, dengan, istilah, Habib, Habib ini, pertama kali muncul, ya, itu, itu, di zaman, tahun, 1072, Hijriah, selisih, 98 tahun, ya, dari, wafatnya, Ibnu Hajar, Al-Haythami, dan, orang yang pertama kali, dipanggil Habib, dipanggil dengan Habib, adalah, beliau, Al-Habib, Umar, bin Abdul Rahman, Al-Haythami, ini, kalau di otak atik, mana mungkin, ada seseorang, menanyakan, suatu hal, kepada, Ibnu Hajar, Al-Haythami, mempertanyakan, suatu hal, yang belum ada, di masanya, ini, nggak mungkin, itu satu, kemudian, kedua, di situ, yang ditanyakan, antara, Habib, dengan, Kiai, Kiai, ini, panggilan, ya, ulama, yang ada, di Indonesia, di Arab sana, nggak dipanggil, Kiai, nggak ada Kiai, di Arab sana, nggak ada, di Yemen, nggak ada Kiai, di luar Indonesia, nggak ada Kiai, Kiai itu cuma ada, di Indonesia, khususnya di, Tanah Jawa, begitu, jadi, nggak mungkin, nggak mungkin, itu terjadi, mudah-mudahan, keterangan saya, bermanfaat, amin, ya, itulah guys, tanggapan, dan sekaligus penjelasan, dari, Syed Zulfikar, mengenai masalah ini, dan, kalau kita benar-benar, memperhatikan penjelasannya, tadi, jelas sekali ya guys, ada, perbedaan, pendapat, antara, Syed Zulfikar, dengan pendapat, Habib Bahar, dan, Habib Taufik Asegaf, mengenai persoalan ini, dan sekarang, terserah kalian guys, pendapat siapa, yang sekiranya, akan kalian ambil, untuk kemudian, dijadikan, acuan, atau, pedoman, yang jelas, saya berharap, mudah-mudahan, video ini, bisa memberikan, tambahan pengetahuan, bagi kita semua, sekian, semoga bermanfaat, dan, terima kasih, selamat menikmati,